Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada teman-teman turut telur, petani, petagang, dan pencinta tanaman serta siapapun yang melihat video ini Alhamdulillah hari ini hari Kamis tepatnya sudah di tanggal 31 Agustus sudah di akhir bulan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua usaha dan semua aktivitas kita kita juga berdoa bersama semoga rezeki kita tetap lancar sehingga kebutuhan sehari-hari keluarga kita tetap tercukupi dan teman-teman yang belum punya pekerjaan semoga diberikan pekerjaan yang berkah buat keluarganya masing-masing terima kasih pada teman-teman yang sudah men-support channel ini sehingga channel ini bisa kita gunakan bersama sebagai sarana bertukar informasi mengenai harga CAP yang ada di daerah kita masing-masing dan juga bisa dijadikan alat untuk menjalin tali silaturahmi informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari Asosiasi Petani Capek Indonesia Kabupaten Kediri di mana adalah harga-harga yang menjadi di pasar induk pari kediri mungkin akan berbeda dengan harga yang diterima oleh turut-turut petani karena ini yang diserah adalah harga di pasar induk sedangkan turut-turut petani biasanya menjual ke pengapul atau otang kula untuk hari kemarin memang yang paling mencolok adalah ada penurunan di capek rawit merah kecil apakah hari ini masih sama? langsung saja kita informasikan daftar harga nega capek di Kabupaten Kediri hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023 yang pertama ada capek merah besar varietas GKMK di angka 32 ribu ini alhamdulillah masih sama dengan hari kemarin kemudian untuk varietas semula di angka 30 ribu ini juga belum ada perubahan alhamdulillah masih bagus harganya yang kedua ada harga dari capek merah rating atau CMK atau lombok lintir hari ini di angka 24 ribu ini ada penurunan sekitar 4 ribu rupiah kalau dibandingkan dengan hari kemarin semoga bisa naik kembali dan yang terakhir ada harga dari capek rawit merah kecil atau lombok cili ini memang sedikit anjlok harganya yang pertama ada varietas ori 212 di angka 19 ribu kalau dibandingkan dengan hari kemarin ada penurunan 1 ribu rupiah kemudian untuk varietas asmoro 043 17 ribu manu atau perantul 15 ribu dan gamelia 17 ribu harganya memang jauh menurun kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu hampir di angka 40 ribuan semoga tetap semangat buat telur-telur petani untuk keterangan stok atau pasukan di pasar indopare ada CMP 1,5 ton masukan dari lokal kediri Malang, Peropo Lingko, Banyuwangi dan Jember kemudian ada CMK 800 kg masukan dari lokal kediri dan Pitar ada CRM 17 ton masukan dari lokal kediri, Malang, Jawa Tengah dan Banyuwangi pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 1,5 ton kemudian penyerapan ke industri melalui glower ada CRM 4 ton jadi sedikit informasi yang bisa kami update untuk hari ini semoga ada guna dan manfaatnya buat telur-telur semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh